Intro Oke video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda CB150R Old tahun 2015 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini adalah opini saya pribadi Dalam video ini saya akan menyelipkan juga yang saya suka dan tidak suka di motor ini Dan juga saya akan sedikit membandingkan dengan kompetitornya yaitu Yamaha New Vision Lightning atau Yamaha NVL Yang pertama saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu Mesin yang dipakai di Honda CB150R Old 2015 ini berkapasitas 149,8 cc DOHC 4K tube berpendingin cairan Bor x strokenya 63,5 x 47,2 mm membuat tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas Untuk perbandingan kompresinya itu 11 x 1 Tenaganya 16,8 HP dan torsinya 13,1 Nm Selain itu transmisi yang digunakan adalah 6 speed Beda dengan kompetitor yang hanya 5 speed Kemudian untuk konstruksi mesinnya pakai DOHC Jadi bentuk mesin terutama silinderheadnya jadi lebih besar dibandingkan dengan kompetitor yang masih SOHC Dengan karakter mesin di atas Honda CB150R Old 2015 cocok untuk kalian yang suka main putaran atas Info yang ditampilkan di panel speedometer Honda CB150R Old ini saya suka Karena disini ada info jam yang gak ada di Yamaha NVL Jadi membuat saya lebih mudah sewaktu-waktu di perjalanan ingin melihat jam tanpa pakai jam tangan atau membuka handphone Selain itu info suhu di motor ini juga lebih oke daripada Yamaha NVL Dimana infonya gak sekedar lampu indikator saja Tapi berupa takaran atau ukuran seperti penunjuk sisa ban bakar Jadi saya bisa pantau lebih dini ketika mesin akan overheat Agar bisa istirahat lebih dahulu daripada hanya sekedar lampu indikator Posisi riding di Honda CB150R Old ini lebih nyaman daripada Yamaha NVL Dimana stangnya lebih tinggi Posisi footstep juga lebih turun dan lebih maju Jadinya lebih santai dan gak cepat pegal Kalau untuk dipakai cukup lama Cocok kalau dipakai touring Berat motor Honda CB150R Old ini 129 kg Ditambah lagi dimensi motornya yang lebih kecil dari Yamaha NVL Jadi rasanya ringan dan percaya diri untuk melewati kemacetan atau slab slip Cocok bagi pemula yang baru mencoba motor naked 150 cc Kalau urusan perawatan Honda memang juaranya sih Bengkel resmi tersebar di banyak daerah Jadi kalau kita mau merawat motor ini di bengkel resmi Kita gak perlu jauh-jauh ke pusat kota Di pelosok pun terkadang juga sudah ada bengkel resminya Oke setelah saya bahas kelebihan Sekarang saya akan bahas kekurangan Honda CB150R Old ini Rangka Honda CB150R Old ini Pakai model tralis Sebenarnya gak masalah Tapi yang saya kurang suka itu konstruksinya Dimana ada penyambung bagian depan ke tengah Yang hanya ada satu titik atau satu sambungan disini Kalau kita lihat tanpa body jadi seperti ini Kesannya kurang kokoh sih kalau menurut saya Bahkan di Honda CB dan CBR150 yang terbaru pun masih pakai konstruksi ini Sayang sekali sebenarnya Nah di beberapa kasus Ada yang mengalami retak bahkan patah di bagian sambungan tadi Entah itu penyebabnya apa kurang tahu Mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan rangka retak hingga patah Ya harapan saya sih Desain rangka seperti ini ke depannya gak pakai lagi ya oleh Honda Untuk model selanjutnya Setidaknya tanpa mendesain ulang Honda bisa pakai desain rangka yang ada di Honda CB150R X-Motion Semua lampu, baik lampu depan, belakang, dan sein Di Honda CB150R Old ini belum LED Ya sama sih sebenarnya dengan kompetitornya yaitu Yamaha NVL Untuk di jamannya masih oke Tapi untuk zaman sekarang ya kurang oke aja sih Panel penunjuk RPM di motor ini sangat lebar Dan mudah sekali dipantau Latar belakang berwarna putih Angkanya berwarna hitam Dan penunjuknya warna merah membuat sangat jelas di siang hari Namun karena latar belakangnya berwarna putih Jadinya di malam hari terasa terlalu terang dan cukup silau sih Jadi masih mendingan Yamaha NVL kalau malam hari Ukuran ban depan standar di motor ini sama dengan Yamaha NVL yaitu 90x80 ring 17 Namun untuk ban belakang lebih kecil dengan ukuran 100x80 Jadi kelihatan kurang kekar sih belakangnya Untuk tombol-tombol di stang juga gak sebanyak kompetitor Dimana tidak ada engine kill switch dan pass beam Bahkan di model terbaru pun juga tidak ada tombol-tombol itu Jadi kurang lengkap saja sih Desain tutup tangki Honda CB150R Old ini juga belum model rata atau model pesawat Masih pakai model yang mirip dengan Honda Mega Pro atau Honda Tiger ya Membukanya juga kita harus lepas tutup tangkinya Karena tidak dilengkapi engsel seperti kompetitornya Jadinya lebih repot kalau menurut saya Suspensi belakang di motor ini juga keras Apalagi kalau dipakai sendiri Ditambah lagi ukuran ban juga kecil Jadi ketika melewati jalan yang kurang rata itu sangat terasa gunjangannya Harusnya dibuat sedikit lebih empuk Supaya tidak terlalu kaku dan masih bisa stabil untuk dipakai kencang Oke jadi itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CB150R Old 2015 Menurut opini saya Kalau ada yang ingin menambahkan Silahkan tambahkan melalui komen di bawah ya Mohon maaf apabila video saya kurang tepat Semoga video saya ini bermanfaat Sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk subscribe Untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga instagram saya di Atmojo__038 Terima kasih kepada bro Yaser yang berkenan meminjamkan motornya untuk saya review Oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!